Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih Sebelum saya datang ke Atlangka Robot Ketua Pintang Meminta foto saya Waktu itu supaya Kaki yang ada di Atlangka Tahu Romo Ayu itu seperti apa Bahkan kemarin itu Waktu kami mengadakan pertemuan Singkat Rekoleksi singkat Dalam kitab suci Masih ada yang tanya lu Romo Kok jenggotnya sudah gak ada lagi Padahal di foto masih ada jenggot Sedangkan waktu pertemuan kemarin Tidak ada jenggot lagi Makanya sekarang ini saya berusaha untuk menunggukan jenggot saya Supaya kenal kembali lagi Seperti di foto yang disebarkan oleh kakak yang ada di Atlangka Saya rasa kalau misalnya saya pun tidak datang kesini mungkin ketika kita ketemu Entah itu di bandara entah itu dimana mungkin juga tetap tidak tahu hanya sekilas saja lupa Bahkan beberapa kali saya ketemu orangnya tetapi tidak tahu namanya pun Saya masih tanya oh hadir yang mana Tadi itu Romo Kalau si ini si Edman Ed itu yang kemarin bicara sama Romo itu Jadi masih bingung harus ketemu langsung dengan orangnya baru kita semakin kenal dan semakin tahu Saya rasa perayaan Natal kali ini Mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita Tuhan tidak datang di rumah Dalam bentuk bangunan dalam wujud batu Akan tetapi Tuhan hadir dalam bentuk Apa tadi Tuhan datang di tengah-tengah kehidupan kita Tuhan datang dalam bentuk daging Tuhan tidak ada di tembok Akan tetapi Tuhan ada di dalam manusia Karena Tuhan mengambil wujud sebagai manusia Tidak sebagai batu Tidak sebagai tengok Akan tetapi hadir dalam wujud manusia Maka dari itu Karena Tuhan yang awal mulanya adalah Sabda Dan menjadi daging Maka dari itu Tuhan hadir dalam setiap pribadi manusia Maka dari itu Coba tengok kiri kanan Teman-teman yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan Melihat Tuhan tidak? Tidak 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 Dicintai Supaya bisa mengenal dan dikenal Jika Tuhan Yesus Tidak hadir dalam bentuk manusia Dalam daging Maka dari itu Kita sering kali Tidak Salah Tidak 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 Bagi Tuhan itu Tidak seperti Dalam Agama-agama yang lain Akan tapi Karena Tuhan Yesus Sudah Memujudkan dirinya Dalam bentuk pribadi Maka dari Wujud Tuhan Yang ekstra Notabene Semakin bisa dikenal Mungkin Kalau misalnya kita Tanya sama saudara-saudari kita Yang beragama lain Tuhan itu seperti apa Tuhan itu Mahatkuas Tuhan itu Seringkali Membuat Mujidjat-mujidjat yang Tetapi bagaimana Wujud Tuhan Sama sekali Tuhan Memutu Dan mereka pun Kadang salah Persepsi Salah penertian Tuhan Akan tetapi Orang Kristen Orang Katolik Kalau saya tanya Tuhan seperti apa Satu kata saja Yang bisa Menggambarkan Siapa Siapa Dihal Apa Ada yang bisa Satu kata Yang senantiasa Dibawa oleh Yesus Yang menjadi Inti ajaran Tuhan Yesus Kasih 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 inilah yang menjadi Peribadi Tuhan Maka dari itu Tuhan hadir Di tengah-tengah kita Supaya kita bisa Mengasihi Dan kalau kita Mau Mengasihi Berarti kita Membutuhkan Pribadi yang lain Benar Bisa tidak Mengasihi Tetapi Kita tinggal Di hutan Belakang Seperti saya Hadir di hutan Belakang Saya Mengasihi Mengasihi Siapa Tidak bisa Akan Tapi Tuhan Membawa Satu Perubahan Besar Yaitu Meninggalkan Tempatnya Di sungga Datang Ke dunia Untuk Mewujudkan Kasihnya Dan Kasih Tuhan Inilah yang harus Disebarkan Yang harus Diwartakan Juga Kesetiap Pribadi Yang lain Maka dari itu Kasih Yang menjadi Dasar Dari Pribadi Tuhan Harus ada Di dalam Diri kita Keluarga Tanpa Kasih Apa Jangan Hancur Hancur Romo Tanpa Kasih Tidak Mau Melayani Lebih baik Tidur Saja Di Alhamdulillah Cari Seperti itu Seorang Bapak Tanpa Kasih Kepada Anak-anaknya Seperti Apa Anak-anak Pasti Tidak Tahan Berada Di rumah Maka dari itu Kasih Inilah Yang harus kita Wujudkan Di dalam Kehidupan Di setiap Keluarga Dan juga Di setiap Komunitas KKI KKI Kalau Misalnya Tidak Ada Kasih Maka Dari itu Ada KKI Tidak Tidak Ada KKI Menyebar Satu Dimana Kesana Keselatan Satu Ke Utara Satu Ke Barat Satu Ke Timur Jika Tidak Ada Kasih Dan Dasar Dari Semuanya Baik Keluarga Komunitas Hidup Membiarkan Lain Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Kasih Itu Sendiri Maka dari Pada Kesempatan Kerayaan Pasca Eh Pasca Natal Kita Diberi Kesempatan Untuk Membagikan Kasih Kita Kepada Keluarga Kepada Orang Orang Yang Kita Kenal Saling Berbagi Saling Mengucatkan Selamat Datang Saling Bertatap Muka Saling Berkomunikasi Dan Lain Sebagainya Supaya Kasih Sungguh Sungguh Hadir Dan Kita Rasakan Di Dalam Kehidupan Keluarga Dan Juga Di Dalam Kehidupan Berkomunitas Maka dari Kesempatan Berkumpul Bersama Sebagai Anggota KK Di Atal Atal Merupakan Satu Wujud Nyata Yang Bisa Kita Tawarkan Kepada Anggota KK Supaya Kita Berbagi Kasih Kepada Sesama Kita Dan Mungkin Juga Berbagi Kasih Kepada Anggota KKI Tidak Hanya Berhenti Dalam Komunitas KKI Bisa Saja Menyebar Komunitas Komunitas Yang Lain Sehingga Permujudan Kasih Sabda Yang Menjadi Daging Akhirnya Mewujud Juga Di Dalam Kehidupan Kita Bersama Dalam Warga Mampu Dalam Komunitas Maka Pada Kesempatan Natal Kita Tahun Ini Kita Memenuh Matan Tuhan Supaya Dalam Kehidupan Kita Kita Senantiasa Berbagi Kasih Persaudaraan Dengan Keluarga Dengan Komunitas Dengan Sesama Kita Sehingga Tuhan Tidak Hanya Sabda Yang Tidak Jauh Kesana Akan Tapi Sudah Menjadi Daging Yang Bisa Kita Masakan Wujudnya Terutama Dalam Kasih Persaudaraan Hatta Jauh Sari Dima 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 Terima kasih.